Ini merupakan kali kedua wakil wali kota Palembang mengunjungi pengerajin anyaman Talimewa. Dalam kesempatan ini wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustinda selain meninjau juga berbincang mendengarkan keluhan langsung dari para pengerajin yang rata-rata mempersoalkan masalah dana dan masalah pemasaran. Untuk masalah pendanaan, Fitrianti meminta kepada pihak bank terkait untuk membantu memberikan dan menaikkan limit pinjaman bagi pengerajin yang sudah melakukan pembayaran atau melakukan pelunasan. Masalah bantuan pinjaman modal, tadi sempat bertemu langsung dengan Bank BPR, tadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya kita berharap pinjaman ini nanti bisa secara bertahap lebih besar lagi. Kalau tadinya kita punya program memang tiap tahun memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga, ingat ya, tanpa bunga dan juga tanpa agunan dengan nilai 3 juta per satu orang, maka kita berharap nanti ke depannya kalau memang mereka ingin melaksanakan pinjaman lagi, tahap pertama sudah berjalanan lancar, maka pinjaman yang kedua dan seterusnya tentu harapan kita diberikan kesempatan yang lebih besar lagi. Selain itu, Wawako juga mengungkapkan hasil kerajinan ini sudah semakin menjual dan dirinya bersama Pemkot Palembang akan berusaha memfasilitasi agar pihak mall, supermarket ataupun pasar modern lainnya bisa menggunakan kerajinan tas ini. Kita akan mengadakan pertemuan dengan pemilik mall atau juga pasar-pasar modern yang lainnya, Alpamat Indomaret, kita ingin supaya mereka ikut membantu pemerintah kota Palembang, membantu masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang mempunyai kerajinan seperti ini supaya mereka nanti bisa ikut memasarkan. Karena kalau di kota-kota wisata yang lain, misalnya contohnya Bali, mereka tidak lagi mengeluarkan kantong kresek berupa plastik, tapi sudah dalam arti sudah kantong yang betul-betul nanti bisa dimanfaatkan lagi. Nah ini kenapa tidak kita coba, nanti kita coba masukkan hasil-hasil produk si ibu-ibu ini untuk sebetul nanti bisa menggantikan. Selain itu, Wawako berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut membantu dalam pengembangan dan perekonomian para pengrajin anyaman tali mewa ini. Vinda juga berharap kawasan ini nantinya akan terus hidup sehingga bisa menjadi potensi wisata kota Palembang. Kawasan ini betul-betul nanti bisa hidup di tengah apapun, di tengah bencana apapun, mereka tetap harus di dalam arti memproduksi hasil-hasil kerajinan mereka, sehingga menjadi potensi wisata juga, apalagi di belakang tahun pertama, ada Pulau Pumarau. Kenapa tidak kita manfaatkan kawasan ini menjadi salah satu objek wisata juga, yang mungkin nanti bisa kita satu paketkan dengan pariwisata di kota Palembang.